Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Cypress. Saya ingin menjelaskan dari apa itu Cypress, apa saja fungsinya, dan saya akan melakukan sedikit tutorial cara menggunakannya. Cypress itu sendiri merupakan library end-to-end testing yang cepat, mudah, dan dapat diandalkan untuk melakukan apapun yang berjalan pada browser. Sebelumnya, bagi yang belum mengetahui tentang end-to-end testing atau bahkan testing secara general, tenang saja, saya akan mencoba untuk menjelaskannya secara singkat untuk kalian. Dalam dunia software testing itu, terdapat beberapa cara yang umum untuk digunakan. Beberapa di antaranya adalah end-to-end testing, integration testing, dan unit testing. Dapat dilihat pada gambar piramida ini, yang menjadi fondasi untuk sebagian besar testing adalah unit testing. Unit testing sendiri adalah bagian terkecil dari testing yang biasanya menguji metode yang ada pada tiap kelas. Lalu, di atasnya ada integration testing. Integration testing ini merupakan testing yang menguji interaktivitas antara komponen-komponen yang ada pada software. Nah, terakhir terdapat end-to-end testing. End-to-end testing sendiri merupakan proses di mana kita menguji software seakan-akan user yang melakukannya. Dalam video ini, kita akan mencoba menggunakan Cypress untuk melakukan end-to-end testing pada website ini, dengan cara mensimulasikan user yang mengisi form pada halaman ini. Oh iya, untuk kalian yang sudah memiliki web app sendiri, saya sarankan untuk melakukan pengujian pada web app kalian masing-masing. Sebelumnya, kenapa sih kita harus menggunakan Cypress? Kunggulan dari Cypress sendiri itu memiliki domain specific language atau DSL yang bagus untuk dapat menuliskan tes secara ekspresif. Cypress juga memiliki test runner berupa app elektron yang akan menjalankan app kita pada browser. Cypress juga memberikan fitur time travel debugging untuk setiap step yang dilakukan. Jadi, setiap step yang kita lakukan akan tersimpan sebagai snapshot dari state app dan gambar UI saat itu. Sehingga kita juga bisa melihat apa yang terjadi sebelum dan sesudah step tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke heads-on. Untuk kalian yang ingin melihat kode program lengkapnya bisa dilihat di deskripsi di bawah. Untuk kalian yang sudah memiliki project web app sendiri, bisa langsung skip ke step selanjutnya. Oke, pertama-tama kita akan membuat folder baru tempat kita menyimpan npm package kita. Jadi, kita masukkan komen berikut. Apabila kalian menggunakan vscode, kalian pada saat menjalankannya bisa menggunakan komen ini untuk menampilkan folder yang baru saja kita buat. Lalu, untuk membuat npm package kita menggunakan komen. Di sini kalian bisa menyisipkan nama seperti yang saya gunakan atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Setelah membuat npm package, kita akan menambahkan cypress. Di sini kalian bisa menggunakan yarn ataupun npm. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan yarn. Jadi, kita akan menggunakan komen yarn at cypress-dev. Untuk menggunakan npm install, kita bisa menggunakan command npm install, saya press dash dash save dev. Tapi di sini saya akan memilih untuk menggunakan yarn. Untuk proses instalasinya, saya akan skip hingga instalasinya selesai. Sekarang mari kita buka cypress. Untuk membukanya, saya menggunakan command yang sudah saya set sebelumnya, yaitu npm test. Apabila kalian sudah memiliki web app yang akan diuji sendiri, saya sarankan kalian menambahkan script untuk memudahkan membuka cypress. Jadi, ditambahkan seperti ini. Dengan membuka cypress, akan terbentuk struktur folder cypress. Nah, sekarang kita akan mulai menuliskan test. Di sini saya akan menambahkan file yang akan digunakan untuk menguji nanti. Kita menambahkan file sample.spec.js pada folder cypress.integration. Lalu pada file ini, kita akan menambahkan reference type cypress. Fungsinya untuk memberikan support types pada file javascript ini. Oh iya, sebelum melanjutkan, harus saya ingatkan bahwa cypress menggunakan mocha dan chai sebagai test library mereka. Tapi hal ini tidak seberapa penting karena kita akan lebih banyak menggunakan API dari cypress. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk menuliskan test adalah mendeskripsikan test. Di sini saya akan mendeskripsikan test dengan my first test. Lalu kita akan mencoba mengunjungi website demo. Untuk kalian yang menggunakan project sendiri, dapat mengganti URL menjadi alaman project kalian. Lalu kita akan mencoba menafigasikan browser kita ke halaman form. Kita akan menggunakan metode contains untuk mencari elemen dengan teks yang kita inginkan. Lalu, untuk mensimulasikan click, kita menggunakan metode click. Lalu, kita sesuaikan untuk dapat bernavigasi ke halaman yang kita inginkan. Untuk menguji apakah kita sudah berada di halaman yang tepat, kita dapat menggunakan metode URL dan shoot. Untuk melihat apakah teks yang kita tentukan ada pada URL. Kita juga bisa memastikan apakah teks tertentu ada pada suatu halaman dengan metode contains. Jadi, hasilnya akan berjalan seperti ini. Pada Cypress, terdapat fitur fixture untuk menampung data default yang dapat digunakan di seluruh tes. Di sini saya sudah mengisikan beberapa data yang nantinya diperlukan untuk mengisi form. Untuk meloot data fixture, terdapat dua cara. Untuk detailnya, kalian dapat melihat di link di deskripsi. Tapi pada video ini, saya akan menggunakan cara before each. Di mana data akan di load ke setiap tes sebelum tes dijalankan. Data fixture saya set untuk diakses menggunakan key user. Lalu, kita buat lagi tes untuk mengisikan data pada form. Khusus untuk tes yang menggunakan fixture, kita perlu menggunakan function biasa melainkan menggunakan arrow function sebelumnya. Pada Cypress, terdapat metode get untuk mengambil element dengan cara query selector. Pertama, kita akan mencoba menulis pada element input dengan id first name. Lalu, untuk menulis pada element, kita akan menggunakan method type. Ketika kita ingin menulis data yang kita simpan pada fixture, kita menggunakan disk untuk mengaksesnya. Lalu, kita mengisikan element input text line. Untuk mengisi element input bertipur radio, kita akan menggunakan method check. Pada Cypress, apabila terdapat elemen yang tertutup atau dibalut oleh elemen lain, maka akan muncul error. Oleh karena itu, kita menggunakan opsi force true untuk mengatasinya. Untuk beberapa kasus, baiknya hal ini tidak dilakukan, karena mungkin memang dari user sendiri tidak bisa melakukan hal tersebut. Pada method type, kita juga bisa mensimulasikan menggunakan shortcut seperti enter dan select all. Setelah membuat kode untuk mengisikan form, kita perlu mencari button untuk melakukan submit. Hal ini dapat kita lakukan dengan query selector, lalu kita klik elemen tersebut. Terakhir, kita mencari button untuk meng-close hasil formnya. Kita bisa lihat apa saja yang dilakukan oleh testrunner. Oke, sampai disini saja. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. I'm Riza Navis, signing out.